Ini video kita di-sponsori oleh Garuda ya Asuk, asuk oleh Garuda Kaki jaga, baru sikit, subscribe Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel saya Di channel Aidilfitrah Hasanuddin Hari ini kita membuat konten yang agak berbeda Kalau biasanya kan kita tutorial ngaji, tutorial irama Ada beberapa murata Tetapi kali ini saya menghadirkan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa Yang jejak langkahnya sudah mencapai Go to provinsi Aceh Beliau salah seorang peserta MTK Sobekah tilawati Al-Quran Tingkat provinsi Mewakili Dari Aceh Utara Mewakili Aceh Utara Untuk berkancah di Untuk membanggakan nama Aceh Utara tentunya Yuk apa kabar? Alhamdulillah Nama saya seperti biasanya Muhammad Ambiya Yang belum kenal langsung kunjungi channel beliau Muhammad Ambiya Channel Yang belum kenal langsung go to channel beliau Jadi kita akan mengulik lebih jauh lagi tentang beliau disini Perjalanan beliau dari mulai Dari nol lah Dari mulai beliau lahir Sampai dengan sekarang menjadi seorang yang sangat luar biasa Di tengah-tengah kita Jadi Aceh langsung saja Langsung saja Asalnya dari mana? Nama saya seperti biasa Nama? Asal? Bukan seperti biasa Muhammad Ambiya Muhammad Ambiya Saya berasalkan Sampoinit ya? Sampoinit Yang sekarang sudah menjadi Warga negara Matangguli ya Masih Negara kalau negara masih Indonesia Kok saya ya salah Kalau negara masih Indonesia Dari kecamatan Saya berasalkan dari kecamatan Bektia Barat Sekarang berpindah tempat kepada Kecamatan? Matangguli Matangguli Jadi Saya ingin tahu nih Saya akan Juga salah seorang yang mengidolakan Syekh Di dunia Suara Tilawat tilquran Dimana saya belum bisa Belum terlalu bisa Dengan tilawat tilquran Saya sering melihat video-video saya di Youtube Saya termotivasi Dengan beberapa video saya Jadi saya ingin tahu Gimana sih Kehidupan Syekh dari kecil itu Belajar dari mulai Pertama kali belajar tilawah Di usia berapa? Di usia berapa saya belajar ya? Belajar tilawah Saya ingat dulu bos Oh ya Jadi saya belajar tilawah itu Ketika saya Masih sekolah Dasar SD Itu di kelas 5 Kelas 5 SD Kelas 5 sekolah dasar kan SD Dari situ saya mulai membelajari Tilawah Itu belajarnya dimana? Di masjid atau di sebuah halakah yang ada? Di satu Kalau Apa satu? Madrasah 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 Kalau kita orang Aceh menyebutnya kan Melasah Melasah Oh ya Melasah 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 Di Sampo Init Sampo Init Jadi di kampung Di kampung Jadi pada Tahun 2000 Bapak 2008 Tahun 2008 Tahun 2008 Tahun 2009 Tapi tak lama Tidak lama saya belajarnya Tidak lama Ya namun saya mulai belajar Tilawah ini Yaitu dari Tahun 2008 Kisaran itulah Yaitu Kelas 5 SD Waktu itu Sekolah dasarnya Kelas 5 Kelas 5 itu mulai Pertama Sekali belajar Tilawah Kisaran itulah Masa-masanya Lebih kurang Lebih kurang Kelas 5 SD Sudah mulai Tapi tidak lama Saya mempelajarinya Karena Selepas saya tamatan Daripada sekolah dasar Saya langsung masuk ke Pondok Pesantren Kalau ini sih Kalau Itu kan tadi belajar Kalau ikut lomba Ikut lomba Yang mengenai Tilawah Pertama kali itu apa? Ikut lomba Tilawah Iaitu di tahun 2000 2000 Waktu Kabupaten Di mana? Kabupaten Waktu Cautara Yang Kabupatennya Diadakan di Cik Giri Di Cik Giri Itu Tahun Sekitaran Dua kali Sebelum ini Apa? Sebelum Yang diadakan Dulu Sokut 2017 2018 2018 Sebelum Ditu Dibuat Di Lok Sukun Ya betul Di situ Saya pertamanya MTQ Pertama kali ikut MTQ Kalau lomba Lomba kecil itu Apa? Kalau lomba Lomba kecil Kalau Ya Kalau di pesantren Ada Cuman Tidak Bukan perlomba Tilawah Hanya saja Ketika di pesantren Saya mau ikuti Lomba Apa? Hafalan Quran Al-Quran Ya Misal seperti Hafal Al-Quran Juz Yang kedua Misalnya Diperlombakan Jadi tidak fokus Kepada Perlombaan Tilawah Seperti yang Umumnya Yang sekarang Musabah Qah Tilawah Tilawah Namun Saya mengikuti Musabah Qah Tilawah Tilawah Al-Quran Ini Yaitu Mulanya Dari tahun 2018 17 Atau 18 Kisaran itu Itu lewatnya Ke kabupaten Atau Ke provinsi Saja Kabupaten Saja Sampai Kabupaten Wakili kejamatan Untuk Berkancah Di Kabupaten Tapi Kehendak Allah Sampai di Kabupaten Pada tahun itu Kemudian Di tahun Berikutnya Berikutnya Tahun 2019 Waktu Dilosukun Waktu Itulah Allah bagi Kesempatan saya Untuk naik Tingkat Atas lagi Yang provinsi Kemarin Provinsi InsyaAllah Kedepannya Go Nasional Bertingkat Kabupaten Provinsi Nasional InsyaAllah Semoga berkah Itu kan Mengenai itu Jadi Ada Hampir ada Kesamaan Kisah Dantara Syekh Sama saya Kalau saya Kan Dulu Belajar Telawahnya Dari Kelas 6 SD Setelah itu Terpotong Gara-gara Masuk Kedayah Juga Masuk Pondok Pesantren Disitulah Saya Waktu Dimasuk Dalam Pesantren Belajar Telawah itu Sudah Vakum Gak Belajar Lagi Gak Gak Diajarkan Telawah Di Pesantren Apakah Syekh Merasakan Hal Seperti Itu Juga Selepas Pesantren Belajar Di Kampung Waktu Itu Tidak Lama Yaitu Dengan Orang Tua Saya Itu Mungkin Karena Melihat Ada Sedikit Harapan Dan Kualitas Daripada Anaknya Dia Mengundang Seorang Ustadz Dia Mengundang Orang tua Saya Mengundang Seorang Ustadz Yaitu Guru Untuk Mengajarkan Tilawah Kepada Saya Cuman Supaya Bermanfaat Bagi Amba Allah Yang lain Diadakan Ustadz Itu Dipanggil Untuk Kemadrasah Jadi Sampai Mula-mulanya Yang Belajar Banyak Sampai 50 Orang Tapi Yang Tinggal Satu Itu Saya Satu Saya Menanamkan Keyakinan Menanam Yakin Itu Waktu Di Pesantren Sebelum Masuk Pesantren Tak Lama Belajar Daripada Itu Saya Masuk Pesantren Dan Sepat Pakum Juga Namun Kelas Tiga Tiga Tahun Di Pesantren Yaitu Ketua Umum Pondok Yang Saya Belajar Di Acetimur Juga Melihat Ada Beberapa Murid-murid Yang Ada Di Sana Yang Ada Kualitas Suara Kemampuan Dan Segi Bacaan Al-Quran Yang Berseni Sehingga Diundanglah Seorang Ustadz Ustadz Dari Pantai Labu Untuk Mengajarkan Seni Membaca Al-Quran Hiramah Dan Tajwid Fasaha Dan lain Sebagainya Itu Waktu Tiga Tahun Di Pesantren Selang Tiga Tahun Dulu Di Pesantren Mana Saya Di Aceh Timur Jadi Dari Pesantren Baru Kalau Dari Segini Dari Segini Gurunya Pastinya Berubah Ada Guru SD Dan Saat Di Marasah Tiga Tahun Setelah Marasah Tentunya Kalau Berbeda Guru Berpindahan Antara Satu Guru Dan Guru Lain Maka Kita Belajar Variasi Yang Berbeda Lagi Ada Kesulitan Yang Kita Dapati Untuk Mencari Variasi Yang Terbaru Apakah Ada Mengalami Sebuah Kesulitan Dari Pertama Saya Belajar Di Kelas 5 SD Kemudian Di Kelas 3 Atau Dengan Guru Sama Berbeda Guru Berbeda Guru Berbeda Guru Kalau Waktu SD Sekolah Dasar Saya Belajar Dengan Ustadz Haji Muhammad Nasir Kalau Sesudah Saya Di Pondok Dalam Pondok Itu Belajar Dengan Ustadz Muhammad Muhammad Dari Banten Jadi Variasinya Gimana Cara Penangkapan Antara Variasi Dari Ustadz Yang Terlalu Saya Belajar Waktu SD Itu Kan Diajarkan Dasar Dasarnya Dasar Misalnya Cara Membawa Irama Dasar Kemudian Waktu Masuk Di Dalam Pondok Sudah Sedikit Diajarkan Misalnya Karena Tahun Sudah Berganti Ada Bergantian Misalnya Variasi 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 Model Terbaru Tidak Bosan Bosan Sampai Tahun Sampai Sekarang Selalu Ada Variasi Jadi Menjadi Kesenangan Tersendirilah Itu Variasi Variasinya Kalau Tilawah Sudah Menjadi Hobi Macam Hobi Beda Kalau Kita Bertilawah Rasanya Ketika Tilawah Sudah Menjadi Hobi Beda Nikmatnya Bertilawah Itu Bagi Saya Sumbuh Luar Biasa Kadang Kalau Saya Suntuh Lagi Tak Enak Pikiran Lagi Suntuh Jadi Dengan Saya Bertilawah Kadang Saya Bikin Tenang Lagi Bawa Motor Kadang Bertilawah Tenang Nikmatnya Bertilawah Kemudian Saya Tanya Kan Beberapa Tahun Apa Berapa Kan Saya Juga Berpulang Dari Malaysia Sempat Di Malaysia Mengabdi Di Kenapa Pada Saat Berapa Tahun Di Malaysia Satu Tahun Satu Tahun Satu Tahun 2020 Balik 2021 Jadi Kan Saya Masih Berasaran Kenapa Saat Sebelum Saya Berangkat Memutuskan Untuk Ingin Mengabdi Di Sana Apakah Di Sana Ada Kekurangan Guru Ataupun Ada Beberapa Hal Yang Ingin Didapatkan Dari Orang Kita Dari Aceh Apa Pertamanya Pertamanya Dasar Kenapa Saya Mau Pergi Karena Untuk Mencari Pengalaman Jadi Pengalaman Baru Pengalaman Hidup Karena Di Dunia Ini Pengalaman Tidak Bisa Dibeli Tak Senguk Dibeli Dengan Uang Pengalaman Seseorang Itu Jadi Karena Saya Kepengen Mencari Pengalaman Kebetulan Ada Seorang Ustaz Yaitu Ustaz Mujib Kenal Orang Mana Dasarnya Ustaz Mujib Saya Tidak Kenal Jadi Ustaz Mujib Ini Singkat Cerita Yaitu Menghubungi Saya Beliau Orang Malaysia Tak Dia Orang Aceh Orang Aceh Tinggal Sana Jadi Menghubungi Saya Ini Ceritanya Untuk Tinggal Di Sana Tinggal Sana Berbagi Pengalaman Di Sana Apa Yang Kita Saling Saling Berbagi Selama Di Malaysia Jadi Makanya Jangan Sampai Heran Karena Bahasa Beliau Dari Tadi Agak Agak Malaysia Agak Malaysia Tapi Bukan Malaysia Baru Balik Dari Malaysia Bahasa Sudah Terbiasa Terbiasa Jadi Kadang-kadang Mawa Sikit Beda Karena Berekat Kita Beda Sikit Bedanya Sedikit Bedanya Sikit Sedikit Bedanya Berapa Menit Sudah Sudah 13 Menit Syekh Menemani Saya Di Sini Untuk Berbagi Kepada Penonton Semuanya Mungkin Kalau Banyak Yang Request Lagi Video Podcast Seperti Akan Kita Buat Lagi Apalagi Saya Ini Baru Saja Menjalani Diet Berhasil Menjalani Diet Apakah Kalian Setuju Dengan Kita Bahas Tentang Metode Diet Agar Saya Bisa Diet Badar Saya Sudah Berlebihan Yang Setuju Setidik Fitrah Diet Like Comment Like And Share Oke Sebelum Kita Tutup Agar Video Ini Bisa Kena Dengan Beberapa Video Saya Sebelumnya Yaitu Belajar Irama Belajar Agar Tidak Tidak Salah Lari Ke Konten Lainnya Saya Inge Request Sebuah Bacaan Sama She Yang Bacaan Tersebut Sampai Saat Ini Saya Belum Bisa Iramanya Yaitu Bacaan Dengan Irama Soba Siap Saya Inge Request Satu Satu Buah Lirik Satu Buah Nada Dengan Irama Soba Yang Dibawakan Dengan Variasi Telawah Boleh Ayat Apa Saja Terserah Telawah Oh iya Sebelumnya Video kita Disponsori Oleh Garuda Jadi Saya Baca Di Surah Apa Syah Adi Fitrah Mau Saya Baca Di Surah Apa Saya Bisa Request Boleh Insyaallah Insyaallah Boleh KCR Di Surah Al-Fatihah Bisa Saya Ikuti Boleh Boleh Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah Amin ya Rabbul Alam Masya Allah Ya sekali lagi saya Berarti irama sahabat ini Karakter iramanya bagaimana Karakter iramanya agak membawa sedih Membawa sedih Cocoknya Untuk Rukiah Untuk Imam Saya agak cocok Dia agak Emang sangat terbawa Apalagi kalau Dibaca dengan pun-pun-pun ayatan Kadang-kadang kita sedih Saya kadang-kadang Kalau Imam Kadang-kadang sering saya bawakan irama Soba Soba Cuma bacaannya kan murata A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Seperti itulah Insya Allah Nanti kedepannya kita akan buat Tutorial irama soba Amin Insya Allah Sama Syekh Ambiya nantinya Ini mohon maaf Atas segala kekurangan ya Karena keadaan Malam ini juga Malam Kita buat video Malam Kita tunggu video-video selanjutnya Terima kasih semuanya yang udah nonton Jangan lupa bagikan video ini Jika kalian anggap video ini bermanfaat Jika tidak bermanfaat Boleh di Tidak disukai Boleh di Dislike ya Boleh juga Terserah Sekian yang sempat Sekian yang dapat kami bagikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh